Oke, Youtube on! Instagram on! Ya... Halo! Hari ini kita bakal live buat Swap ID! Ya... Selamat datang yang di IG dan yang di Youtube! Eh, kenapa yang di Youtube gelap banget ya? Sebentar guys, kayaknya gue perlu terangin dulu lampunya ya. Karena... Oh iya, kok jadi redup? Maaf, maaf, maaf. Kurang terang tadi sepertinya. Hai guys! Tapi sebelum kita unboxing ini ya, sebelum kita unboxing ini ada sedikit ritual dulu ya. Yang gue juga pengen mencoba sesuatu sebelum ini. Toh kita punya satu jam, jadi gak apa-apalah kalau kita ritual dulu, oke? Yang pertama, gue pengen nge-beer ya. Acara ini tidak disponsori oleh Guinness, tapi gue selalu minum Guinness ya. Tolong di-mention Guinness biar sponsorin gue ya. Lumayan lah ya, ada yang supply. Satu botol, satu kali live aja gak apa-apa kok ya. Guinness tolong please, please ya. Gue cuma mau nyoba suatu hal sepele sih guys ya. Kalian ingat ini kan ya, Reload Multi Kit Tools atau apalah ini namanya. Sebentar, gue lupa namanya apa nih. Eh, mana namanya kok gak ada? Oh, namanya di sini. Seven in One Multi Tools. Oh iya ya. Di sini ada bukaan botolnya. Gue pengen tahu bisa gak buat buka botol. Ternyata agak susah guys ya. Karena dia bagian yang dipegangnya itu kecil banget. Jadi, dan agak tajam. Jadi sakit guys tangannya guys. Ini gak dipikirin sama dia ya. Ya bisa sih buat buka sih. Dan yang warna hitam ini, ya kalau sekali buka gak bocel ya. Kalau 10 kali ya mungkin bocel juga hitamnya. Oke, ritual sudah dijalankan ya. Bentar, gue minum dulu dong. Terus ada satu lagi. Karena gue sebelumnya mohon maaf buat tim Hocek Indonesia ya. Karena gue akui gambar ini bagus ya. Gue bukan tidak menghargai ya. Terima kasih sekali loh. Sudah memberikan kaos kehormatan buat gue yang bukan member Hocek ini. Tapi ya, tapi. Sesuai dengan kotak saran yang masuk ke saya. Ini kan gambarnya rame banget ya. Jadi kalau kita unboxing di sini ya. Kadang-kadang detail produknya itu jadi gak kelihatan. Karena ya ini kamera kan kamera handphone ya. Dua-duanya kamera handphone. Yang di Youtube itu di atas pakai handphone. Yang di IG juga pakai handphone. Jadi gak bisa tajam dan gak bisa auto zoom gitu ya. Gak bisa belakangnya bokeh gitu juga gak mungkin. Jadi dengan mohon maaf sekali ya. Gue harus mengganti alasnya dulu. Supaya produknya lebih jelas ya. Dan ini kan juga produknya. Produknya ini kan kecil ya. Pot ya. Kalian udah tahu. Kalau alasnya serame ini ya. Jadi ini gue pasangnya. Gue taruh dalamnya. Gue taruhin apa. Gue lupanya namanya apa. PVC board ya. Supaya dia kaku gitu. Oke kita taruh disini aja deh. Kita ganti lagi pakai taplak kita. Atau pakai putih begini aja. Oh jalek tapi ya. Kita kembalikan ke selera asal dulu oke. Kita kembali pakai taplak andalan dari Record Project. Sorry lohocik ya. I'm sorry ya. Karena alasnya bener-bener bikin pusing. Nah itu kan asli mbak alas bikin ganggu. Oke kita kembalikan ke selera asal dulu. Siap? Nah udah. Sekarang kita mulai saja. Oke. Ini udah di unboxing sebelumnya. Jadi ini box hampersnya. Kalian kalau beli tentunya nggak kayak gini ya. Karena ini kayaknya diberikan buat influencer-influencer. Buat yang promosi. Mungkin juga buat distributor. Atau mungkin buat siapapun. Kalau kalian beli tentunya dengan kemasan yang ada di dalam sini gitu ya. Kalian udah tau lah artinya hampers oke. Cuma ini nggak kayak hampers-hampers seserahan ya. Soal tagline-tagline-nya. Kalian sudah tadi kemarin udah gue kasih lihat juga kan. Waktu unboxing di Instastory. Shift to better. Shift to. Ya shift to bergeser ya. Bergeser ke yang lebih baik gitu ya. Yang gue cerita soal identity shift. Kalian masih inget kan? Jadi identity shift dari kalian sebater ya. Perokok menjadi vapor gitu. Bergeser identitasnya ya. Terus ini nggak ada tulisan apa-apa lagi. Kemarin yang nggak gue baca. Di sini ada websitenya. Nanti mungkin yang di Youtube bisa kita ajak buat lihat websitenya sedikit ya. Yang di IG ya otomatis kalian cek sendiri. Oke. Kalian nonton di Youtube aja kalau mau lihat websitenya nanti. Sepertinya ini QR code-nya nge-link ke websitenya sepertinya. Tapi gue nggak bisa coba karena dua-dua handphone-nya kepake ya. Dan gue nggak punya handphone ekstra buat coba link-nya. Kita buka saja. Ini sudah dibaca kemarin. Yang nggak bisa Inggris silahkan di-translate sendiri. Oke. Satu hal yang pengen gue translate aja mungkin. A shift that doesn't have to sacrifice pleasure. A shift itu maksudnya sebuah pergeseran, perubahan yang nggak harus mengorbankan kenikmatan. Ini yang paling bawah yang di-bolt itu artinya itu. Jadi sepertinya dia berusaha banget arahnya, targetnya emang orang-orang yang masih sebat gitu. Oke. Ini gue unboxing ulang ya. Seperti yang di story. Sebentar gue pasin dulu di sini biar kelihatan jelas. Ada satu lanyard. Satu poch yang... Oh shit, duit gue masih di sini. Sebenar, sebenar. Ini tadi habis dibuat bercanda-bercanda soalnya ya. Belum di kosongkan kembali ya. Sorry, sorry. Ini diulang, diulang ya. Ya ini jeleknya gue kalau live tuh gini ya. Ini kan bukan tapping seperti reviewer-reviewer lain ya. Jadi tidak bisa di-undu pak ini pak. Oke, ada satu poch ya. Terus ada satu kartu... Ini apa sebutnya kartunya ya. Ya kartu ucapan lah ya. Terima kasih kamu sudah mau mencobain swap. Nah, makanya tadi judulnya gue ganti ya. Judulnya gue ubahkan jadi mencobai pendatang baru. Karena gue tadi baca ini. Jadi gue mau mencobai gitu. Mencobai itu agak-agak jahat sih memang ya. Kalimatnya memang agak-agak intimidatif gitu. Karena kayak setan gue mencobai gitu ya. Dan akan gue perlakukan seperti... Gue akan berlaku seperti setan ya. Akan gue cobai dia. Kuat nggak dia? Oke, ini ada sedikit intro ya. Narasinya bagus banget. Gue akui ini brand baru yang... Gue nggak tahu. Mungkin dia aslinya wartawan. Mungkin dia aslinya redaksi. Mungkin dia editor. Mungkin menulis buku. Mungkin sering baca buku atau gimana. Yang jelas gue akui copywriternya bagus ya. Untuk sebuah brand baru copywriternya bagus. Dia sudah siapin marketing kit. Dia sudah siapin... Ya kata-kata yang dipilihnya dia itu... Nggak ngasal gitu ya. Karena banyak banget brand yang... Ya klien gue juga termasuk gitu. Kalau lagi motret gitu ditanya. Om Q-card-nya apa om? Gitu kan. Yang dikirimin adalah list distributor. Ya ini model postcard ya. By the way kalian tahu nggak siapa yang motret ini? Ada yang tahu siapa yang motret ini? Aduh... Pagi-pagi sudah ada wisudawan ya. Sebentar-sebentar. Apa sih wisudawan? Dapat hadiah kah? Awali dengan wisuda. Yang mana sih wisuda? Sabar ya. Gue tadi nggak nyimak soalnya. Waduh ada yang mau di wisuda. Sebentar. Gue cari dulu pak. Yang mau di wisuda pak. Kalau nggak ketemu tolong dicepuin aja ya. Mana sih? Nggak ada. Nggak ketemu. Sudah tolong dicepuin aja. Oke. Tolong dicepuin aja ya. Buang kek. Relate sekali mbak. Apa yang relate? Gue... Gue ngomongin wisuda barusan. Oke. Tadi pertanyaan gue apa? Oh ada yang tahu nggak nih yang motret siapa ya? Kalau yang ada yang tahu. Gue pengen kasih kalian... Ya ini kan ada dua nih. Kepaling gue pakai salah satu nih. Nanti gue pakai pinjem sebentar buat unboxing. Nanti yang satu gue kasih kalian gitu ya. Buat yang mau cobain ini ya. Tapi gue kasih yang polos ya. Karena ini yang satu polos. Yang satu nggak. Gue kasih tahu dulu. Oke. Nanti kita lihat isinya. Oke. Bagi yang mau. Cari siapa yang motret foto ini. Oke. Fotretnya persis yang ini nih ya. Yang kayak gini ya. Terus kalian post ke story kalian. Oke. Terus kalian tag saya. Yang motret juga. Dan swap ID. Oke. Gue kan udah bisa di mention tuh. Lagi gue buka. Oke. Lagi baik tuh gue ya. Nanti ya mungkin siapa yang pertama bisa ya. Kalau banyak yang submit gue undi juga bisa. Oke. Silahkan dicari. Kalian mention gue di instastory. Aduh ini apa lagi. Sebentar guys. Maaf ada telepon. Kalian bisa dapetin satu swap ID yang warna. Gue lupa ini warna apa gue ambil. Kayaknya. Oh mungkin ini biru ya. Sesuai dengan packagingnya. Mungkin ya. Karena gue cuma dikasih dua. Oke. Nah udah. Satu kartu. Gue dikasih empat kartret. Eh ini isinya satu apa dua ya. Gue juga belum buka pak. Kadang-kadang kan isinya bisa dua gitu. Oh isinya satu. Ya berarti gue dikasih empat kartret spare. Terus disini ada gelang. Ya. Terus disini ada. Oh ini kartu garansi. Kartu garansinya bukannya harusnya ada disini ya. Mungkin karena ini udah gue buka ya. Karena. Nanti gue coba cek sama yang biru deh. Ini jadi unboxingnya jadi bocor-bocor ini guys ya. Jadi kalian udah liat dulu. Oh enggak. Emang ini berarti emang dari situ ya. Karena ini. Tidak pertama kali di unboxing. Oke. Kita buka dulu gelangnya deh. Ini gelangnya. Ada ceritanya guys ini. Nggak sekedar gelang gitu doang gitu. Tadinya gue pikir kok dia tahu gitu. Gue suka pakai gelang gitu kan ya. Ya mungkin sering nonton live gue ya. Oh ya ngomong-ngomong si om Aryoda ini ya. Iya namanya bener ya. Bacanya Aryodia ya. Oh Aryodia bacanya. Om Aryodia Haryono ini pernah mau ketemu gue. Tapi masa itu lagi kurang mendukung untuk ketemuan. Karena kalau nggak salah waktu itu baru awal-awal PPKM ya. Jadi akhirnya kita sampai sekarang nggak pernah ketemu. Ngomong di chatting di Whatsapp aja. Terus kemarin ya dia kasih gue ini anak buahnya kayaknya yang suruh ya. Ini gelangnya lucu sih guys. Ini colorwaynya kebetulan cocok banget dengan barang-barang gue belakangan ini ya. Abu-abu dan orange gitu. Nah yang penting adalah tulisan di sini guys. Ini tentang usaha dan mimpi lo. Ini yang tadi gue bilang tadi kenapa brand ini nih copywriter-nya jago banget. Makanya gue pikir dia kalau nggak penulis buku, sering baca buku. Atau mungkin gue nggak tahu lah. Orang redaksi mana ini kayaknya yang bikin produk. Kalau lo menerima gelang ini berarti lo sedang berusaha untuk jadi diri lo yang lebih baik. Jadi ini kayak pertanda guys kayak, oh lo kalau punya ini nih, lo mungkin sedang, lo lagi mencoba berhenti sebat nih gitu kan. Lo pengen tobat nih gitu. Jadi ini penanda aja gitu. Makanya nggak terlalu norak kayak gelang-gelang gue gini. Kalau ini kan kayak apa ya, atribut pendukung status sosial. Nggak juga sih. Atribut pendukung akun gue aja. Biar kelihatan kayak dukun gue pakai ini. Makanya harus kelihatan gitu. Kalau ini nggak terlalu mencolok ya. Tapi paling nggak jadi pengingat buat diri lo sendiri. Ngomong-ngomong gue cukup nggak sih ini? Cukup lah harusnya. Oh bisa diketein kok. Sebentar. Nah ini sangat disarankan. Nah ini yang nggak ditulis di sini adalah cara penggunaan gelangnya. Harusnya ditulis. Harusnya digunakan di tangan yang, tangan aktifnya gitu. Kalau kalian kidal ya di tangan kiri, kalau kalian pakai tangan kanan ya kalian pakai tangan kanan gitu. Jadi biar kelihatan gitu. Oh kalau kalian tiba-tiba mau beli sebat, lihat ini. Oh iya gue kan lagi pengen berhenti nih. Oh iya gue kan punya swap nih gitu. Jadi ini jadi pengingat kalian gitu. Itu maksudnya. Jadi cukup dipikirin sih sama swap ini yang jujur untuk seorang pendatang baru sih ini sih. Keren gitu. Gue belum pernah lihat sih. Bahkan brand-brand lama pun mikirin sampai segini. Atribut pendukung-perdukungan. Pendukung-perdukunan. Iya betul. Ini iya betul. Yang ini nggak ya. Yang ini nggak gitu. Jadi kan gue yang ini sebagai pengingat kalau lo pasti bisa jadi lebih baik suatu saat bisa mewujudin mimpi lo. Nah ya kan. Sukup jelas. Tadi gue tambahin aja aturan pakainya. Pakainya di tangan kuatnya kalian oke. Jadi kalian ingat gitu. Soalnya kalau kalian nggak kidal dan kalian taruh di tangan kiri kan mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya. Dan kalau kalian campur misalnya sama gelang-gelang yang lain gitu. Sebentar. Misalnya. Gue nggak tau yang kelihatan atau nggak. Misalnya. Kalian udah biasa pakai gelang. Kayak gue. Kayak wasa. Kayak siapa lagi yang suka pakai gelang. Wah masih kelihatan ding. Masih-masih kelihatan. Tapi nggak terlalu ya jadi nggak terlalu dominan ya. Karena si gelang dukun ini udah lebih pop up gitu pasti. Oke. Itu tadi gelangnya. Sekarang kita masuk ke device-nya dulu kali ya. Device-nya dulu atau liquid-nya? Kayaknya device-nya dulu lah. Kayaknya memang. Nah ini gue nggak tau nih. Ini nggak ada briefing-nya ya. Jadi gue emang. Sebenernya dikasih briefing tapi gue selalu tidak memperhatikan gitu ya. Ini produk pot yang sudah menyediakan liquid. Tapi bukan closed system ya. Jadi ini open system. Ini liquid-nya. Dikasihnya kartrin kosong. Bisa diisi. Dan sebenernya bisa. Dan pastinya bisa diisi dengan liquid brand lain juga. Ya kalau kalian mau. Tapi dia ngasih liquid yang memang rilisan dia. Harapannya pastinya begini sih ya. Kadang-kadang tuh kan banyak liquid dibikin ya. Si brand A misalnya bikin. Terus. Nggak dia nggak kasih tau. Rekomendasinya dipakai di device apa gitu. Bahkan mungkin ada yang cukup goblok. Ya saat nik sekian MG ditaruh di RDA misalnya. Atau ditaruh di RTA. Bahkan nggak diarahkan. Nggak ada petunjuknya gitu. Harusnya diarahin ke pakai produk apa. Nah tujuannya dia punya liquid. Punya pot ini. Sepertinya pastinya. Ya kalau lo pakai ini. Pasangannya ini gitu kan. Lo beli. Apa ya. Beli yang udah ada pasangannya itu. Kalau ban sama pelek. Nggak ya. Oh ya. Gini aja. Kayak yang gampang aja. Handphone sama casingnya gitu kan. Biarpun kalian bisa pakai casing yang lain. Tapi dia kasih. Ya kayak iPhone. Ada casing yang MagSafe-nya. Yang aslinya dari dia. Kalian mau kalau pakai yang lain bisa gitu kan. Tapi dia ngasih memang yang pasangannya untuk ini. Harapannya supaya. Ya otomatis satisfactionnya. Seperti yang di kampanyekan sama si suap ini tercapai ya. Dan ini pasti juga dibikin dengan. Ya diukur gitu ya. Rasa sama kandungan nikotinnya. Packagingnya bagus ya. Ngomong-ngomong ya. Packagingnya agak kayak packaging apa ya begini ya. Kayaknya ada deh gadget-gadget gitu yang packagingnya begini. Ini secara unboxing experience. Ya cukup oke lah. Oh lihat. Kalau di samping aja lusannya suap. Ya kan. Nggak polos-polos aja gitu. Terus ini ada website-nya. Di sini ada fitur-fitur. Oh ada fitur-fitur basic-nya. Teknologi crawl. Apa tuh crawl? Rasa dan sensaksi maksimal. Alah. Ntar dicoba aja ya. Itu biasanya kayak gitu-gitu itu gimmick lah. Biasanya ya. Kita juga nggak dijelasin crawl itu apa. Gue nggak tau di dalam nanti ada bacaannya atau nggak. Baterai 400 mAh. Kapasitas pot 2 ml. Lebih besar lebih hemat. Lebih besar mungkin ya. Karena biasanya pot-pot itu kan cuma 1,6-1,8. Tapi yang 2 ml juga ada. Jadi 2 ml bukan sesuatu yang spesial banget menurut gue. Tapi ya oke lah ya. Port reversible. Nanti gue jelasin di dalam. Terus USB Type-C untuk pengisian lebih cepat. Itu standar lah kayaknya. Emang sekarang sudah standar-standarnya pakai USB-C ya. Shadow grey. Kalau ada colornya di sini. Oh iya ini ada di sini juga berarti. Oh iya yang ini Pacific Blue. Oh kayak iPhone ya. Pacific Blue. Harusnya ini apa sih kalau jet black. Emang kalau iPhone shadow grey ya? Setahu gue nggak ya. Ini kode warnanya dia niru iPhone ya. Oke packagingnya kosong. Di sini nggak ada. Ini logonya. Ya ini artinya ya lu shifting ya. Dari sebat pindah ke Vipers gitu. Syukur-syukur bisa berhenti dua-duanya oke. Mulai perubahanmu dari sini. Nah sekali lagi ada narasi. Ada sesuatu yang coba dikomunikasikan sama dia sebelum lu buka. Sebelum lu coba gitu ya. Sekali lagi dia kasih satu message lagi gitu. Ini menurut gue unboxing experience yang jarang ada di produk-produk Vip yang bahkan yang bahkan dot mode pun ya. Nggak kayak gitu gitu ya. Bahkan si siapa lagi lost Vip nggak kayak gitu ya. Sebutlah semua brand. Nggak ada kayaknya yang. Oh ini aja masih ada tulisannya lagi di sini ya. Nggak ada brand yang ngasih pesen dan sebanyak ini gitu. Dan gue yakin mungkin bacaan di sini juga bisa panjang ya. Buku panduan. Yang ini apa ini? Ini buku panduan juga. Apa bedanya ya ini sama ini ya? Penggunaan dan pemeliharaan. Instruksi kesehatan. Ketentuan layanan garansi. Ini buka kemasan suap. Ambil bla 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 bla. Apa bedanya sama ini? Kenapa mesti ada dua buku ya? Yang ini berwarna yang jelas. Yang ini hitam putih ya. Eh sorry. Putih hitam bukan hitam putih ya. Isinya hampir sama ya intinya ya. Isinya tentang detail produknya. Speknya. Oh di sini ada detailnya. Crawl itu apa. Penyerapan liquid. Illiquid dan proses pemanasan lebih sempurna. Oke lah ya. Mesh heating teknologi. Oh koilnya pakai mesh. Boleh ya. Pot reversible. Ini ya nanti aja deh. Dijelasinnya pakai barangnya. Biar gampang. Oke. Material kapasitas kurang lebih ya. Ini lebih visual aja ya. Kayaknya ya. Jadi biar siapa tau orang gak terlalu demen baca. Bisa lihat ini tuh lebih tertarik gitu. Kalau ini isinya kayak buku ya. Lebih kayak kitab suci. Mungkin yang penting disini dan gak ada disini adalah ketentuan layanan garansi. Disini gak ada ya. Disini lebih ke produknya. Disini lebih ke spek dan ya yang penting ada garansi. Ini ada garansinya ya. Untuk mengaktifkan garansi registrasikan produk shop secara online. Oh harus register di webnya. Nanti kita lihat webnya deh. Di Youtube ya. Yang di IG ya. Mayun aja. Yang di IG gak bisa lihat webnya soalnya. Gue gak bisa porting webnya kesini ya. Ini ada apa sih? Oh ada Tudewa disini. Halo Tudewa ya. Ntar gue minum dulu. Yang di Youtube gak dibaca sama mbak. Oh siapa bilang gak dibaca ya. Gue fokus pak. Karena kalau gue baca-baca komen. Bisa gak kelar ini satu jam mbak. Oke garansinya berapa lama itu yang penting. Masa garansi adalah 365 hari sejak tanggal pembelian. Oke. Garansi tidak berlaku apabila produk tidak diregistrasikan online. Oke. Nanti kita coba register ya. Produk diregistrasikan lebih dari 7 hari sejak tanggal pembelian. Oh itu sangat penting guys ya. Jadi kalau kalian beli. Kalian gak langsung register. Kalian dari kalian beli. Terus kalian. Nah taunya belinya kapan sampai registernya. Tahu dari mana. Nah ini pertanyaan ini. Ini kecuali kalian beli di webnya ya. Kalau kalian beli dari webnya kan dia tahu tuh ya. Tapi kalau kalian tidak beli di webnya. Misalnya kalian beli di reseller atau beli di mana. Dari mana dia tahu ya. Belinya maksimal 7 hari ya. Itu harus dipikirkan sih sebenarnya. Atau gue gak tau. Apakah ini auto. Auto. Ada activationnya gitu. Kayak iPhone. Begitu dicolok. Wah dia langsung konek ke wifi. Dan membuat aktifasi online. Kan sepertinya tidak begitu ya. Layanan garansi tidak mencakup produk yang habis pakai. Dan aksesoris. Termasuk. Tapi tidak terbatas pada port. E-liquid cairan E. Oh ya oke lah ya. Jadi yang digaransikan hanya. Ininya doang. Power supply-nya doang. Body port-nya doang ya. Terus port-nya kabelnya tentunya tidak. Cartridge-nya jelas enggak juga ya. Laniard-nya juga enggak. Apalagi port-nya. Ya kecuali kalian lo terima bolong. Mungkin kalian bisa claim lah. Oke. Sepertinya tidak ada yang perlu diinformasikan lebih lagi. Standar garansi kalian bisa baca di sini. Tidak terkena air dan segala macem. Ya itu standar barang elektronik lah ya. Kalau memang dekat jemplung ya. Jangan coba tipu-tipu ya. Oke. Itu kartunya. Gue masukin dulu ya. Biar enggak kececeran. Mungkin aktifannya pakai ini kali ya. Nanti aja deh. Nanti pakai website-nya aja. Lebih gampang sepertinya ya. Sebenarnya cuma enggak ada handphone sih. Buat ngecek QR code-nya. Oke. Ini barangnya. Sebentar. Gue minggirin dulu. Biar lebih jelas. Ya. Biar fokus. Kita dapat satu port. Port-nya begini. Dapat satu cartridge. Sama dapat ke USB-C cable. Terus. Oke. Nggak ada apa-apa lagi ya. Bersih. Gitu doang. Nah. Ini yang menarik nih guys. Ini gue. Punya gue ini udah nggak standar. Jadi udah di custom engrave. Oke. Kalau kalian beli aslinya. Tanpa engrave. Juga bisa. Ya. Ini aslinya polos. Yang warna Pacific Blue-nya. Hmm. Nah. Kalian bisa custom engrave ini di website-nya. Oke. Hmm. Sebentar. Yang di Youtube bisa gue kasih lihat website-nya kok. Tapi kalau yang di. Tapi kalau yang di IG. Yang di IG kalau mau lihat gini aja deh. Nah. Udah tuh. Liatan kan. Apakah anda berusia 18 tahun dan seorang perokok atau vapers? Ya. Pilih bahasa. Inggris aja deh. Eh. Nggak bisa dipilih nih bahasanya. Bagaimana pilihnya? Yaudah ya. Mwik. Lah. Kok balik lagi? Oh. Tadi. Karena dipilih bahasanya. Jadi. Dia baru pindah bahasanya. Oke. Nah. Gue juga belum lihat. Juga belum lihat. Apa. Websitenya. Kayaknya disini. Sekali lagi banyak bacaan-bacaan. Narasi-narasinya dia ya. Gue rasa nih temennya Dimas Jeremi ya Pak ya. Kebanyakan narasi. Ah. Ini juga ada fotonya sih. Yang tadi gue kuiskan tadi ya. Kalian udah ketemu. Siapa yang nebak? Sepertinya belum ada yang nebak bener ya. Sepertinya ya. Oke lah. Sebentar. Kita kalau mau beli yang. Kita kalau mau beli yang. Oh ini. Disini ada tulisannya swap by you. Tuh ya. Swap by you itu. Maksudnya kita bisa custom. Eh udah aku klik. Belum sih. Ah udah. Kita bisa custom. Pot kita. Kita bisa pilih color. Colournya ada dua. Memang ya. Space grey kit. Itu yang ini. Terus yang pacific blue itu. Oh disini nevi blue kit. Tapi disini tulisannya pacific blue kit. Waduh. Tidak sinkron ya. Disini di web tulisannya. Nevi blue kit. Ya aku gak tau lah. Ya kayaknya yang di website bisa diganti sih nanti ya. Si swap ini. Terus kalian bisa pilih iliquidnya juga. Oke. Gue pilih ngawur aja lah ya. Biar buat contoh doang. Iliquidnya pilih ini. Next ya. Nah ini gak terlalu keliatan kalau yang di IG. Tapi yang di Youtube bisa lihat lebih jelas. Custom. Customize the font. Oke. Fontnya. Eh ini pattern. Oh tuh ada pilihannya. Banyak pola-polanya. Kalau gak salah gue pilih yang ini deh. Yang bentuknya. Apa sih ini? Expressionism. Ya. Tapi dia ada banyak macem. Ada 5 kali. Dia ada 16 macem. Gue gak tau kenapa yang satu ini Nusantara ditulis free. Yang lain gak ditulis free. Mungkin bayar ya. Karena memang harganya yang di engrave sama enggak. Memang harganya memang beda. Oke. Ya udah. Anggap aja kita pilih ini ya. Ini kalau gak salah sama kayak punyanya. Ini sama kayak punya siapa ya? Sama kayak punya si Faruk kayaknya. Terus add pattern. Oke. Terus kalian bisa pilih tulisan. Nah tulisan ini bakal nulisan-tulisan di belakangnya. Ini gue dikasih nama Dupe ya. Gue pilih fontnya yang script gitu. Ya autobiografi kayak tanda tangan. Terus kalian bisa tulis textnya misalnya. Apa ya. Gue gak tau bisa sepanjang apa ya. Misalnya clone bukan pilihan. Eh gak bisa. Oh. Ternyata tidak bisa panjang-panjang Cok ya. Empat. Oh maksimal cuma tujuh huruf. Kok punya si Faruk bisa ya? Punya Faruk kan panjang ya. Cuma bisa tujuh karakter ya. Gak bisa lebih. Bisa pilih dua macem. Horizontal atau Vertical. Jadi kalau Vertical dia nanti tulisannya begini kayak punya gue. Kalau Horizontal nanti dia tulisannya dia melintang begini. Oke. Kalian bisa lihat. Yang di Youtube lebih jelas. Oke. Yang di IG ya samar-samar lah. Oke. Kalau udah. Add text. Ya. Terus. Nah ini ada apa. Ada. Reviewnya. Kalian pilih apa aja. Tadi. Pop patternnya. Terus tulisannya apa. Orientasi tulisannya apa. Kalian bisa pilih disini. Add to charts. Udah. Kalian tinggal check out aja. Beli kayak. Ya beli-beli online biasa lah. Gue gak tau bisa bayarnya pake apa. Ya. Harusnya. Harusnya emang pake semua bisa pake ini ya. Gopay ya. Eh kok gak mau di. Kok lo gak mau di klik sini. Wik. Atau karena gue gak login. Oh. Calot check out disini. Check out. Twing. Kalau kalian gak mau engrave gak apa-apa. Tapi otomatis kan gak keliatan. Gak berciri ya. Bisa ketuker sama punya orang gitu ya. Udah. Kalau kalian ini tinggal kalian isi nama, alamat, dan blablabla. Oke. Ya begitu kurang lebih kalau kalian mau custom pot kalian. Eh sorry salah. Apakah produk, kualitas produknya akan sebagus narasinya? Wah itu yang kita coba nanti. Ini kan gunanya, gunanya live ini ya. Ya sudah. Itu tadi kayaknya soal narasi-narasinya cukup lah ya. Kita, kebanyakan narasi mabok juga pak nanti pak. Dikira, dikira kitab KUHP nanti. Oh ya satu hal. Tadi ada yang belum gue unboxing ya. Ini sama ini ya. Sebentar. Kita lengkapi dulu unboxingnya ya. Tadi seperti yang sudah gue jelaskan di Instastory ya. Ini adalah sebuah dompet portable. Yang bisa kalian isi dengan uang 2 juta rupiah, 100 ribuan. Kalau 50 ribu gue rasa nggak cukup ya. Oh sorry 4 juta 100 ribuan ya. Cukup guys ya. Tapi kalau kalian mau lebih fungsional ya. Harusnya sih, harusnya. Ini buat tempat potnya. Tapi kayaknya kok offside ya. Kayaknya offside. Kayaknya bukan buat potnya deh. Kayaknya cuma buat cartridge sama liquidnya ya. Oh ya satu hal lagi nih. Sebelum masuk ke line-lainnya. Reversible tuh ini kepala potnya bisa dibalik gini guys. Jadi kata dia sih tujuannya biar higienis. Oke, satu. Kedua, biar aman dari anak-anak ya. Kalau aman dari anak-anak gue kurang setuju ya. Karena apa? Ini kalau anak-anak bocah nih ya. Sampai pegang ini. Dan ini kan gampang banget lepas ya. Kalau ketelan ini bisa mati pak. Jadi jangan sampai ini disentuh oleh anak-anak yang masih sangat di bawah umur ya. Terutama balita, batita ya. Jangan sampai geletak-geletakin pot kalian di tempat tidur lah. Atau di ruang makan atau di mana. Apalagi kalau belajar merangkak. Hati-hati guys. Ini gak nolong guys ya. Ini kalau sama bocah-bocah begitu dia main cocokin aja ke congornya ya. Ya, copot juga ini. Lagian, magnetnya ini. Ini kan ada magnetnya nih. Magnetnya lebih kuat kalau dia nempel sesuai dengan posisi potnya ya. Kalau dibalik ini gak terlalu kuat ya. Gue gak tau sebenarnya magnetnya dimana. Kayaknya magnetnya ini ya. Cuma gak sekuat kalau posisi begini gitu. Ini lebih kenceng ya. Tapi ya boleh ya. Secara higienis cukup oke lah ya menurut gue. Biarpun kayaknya. Oh sebentar. Gue gak tau bisa atau gak. Kalian ingat alat ini ya. Gue gak tau ya. Ini muat atau enggak. Oh gak muat cok. Gue pikir bisa buat nyuci kartrid pot ya. Ternyata Aspire ini bisa gak sih dibikinnya lebih gede-gede biar lebih berguna. Jangan cuma drip tip doang gitu loh. Kalau bisa dibuat nyuci kartrid kayaknya ini lebih ada gunanya deh. Coba dibikin yang lebih gede dikit lah ya. Tolong ya Koko Hensho ya. Gue pikir bisa buat nyuci kartrid. Ternyata tidak ya. Ya tapi kan kartrid tidak untuk dicuci ya. Tapi kalau pakai UV kan boleh ya. Oke. Oke. Itu pernik-perniknya. Satu si dompet ini. Nanti kita coba ikuti masuk atau enggak. Terus ada lanyard. Lanyardnya ini sepertinya opsional. Jadi kalian kalau beli gak di dalam packagingnya ya. Kalian bisa beli ini terpisah. Harusnya ada ya. Dia gak taruh dalam. Jadi kalau kalian beli ini gak dapet lanyard. Lanyardnya kayaknya mesti beli sendiri ya. Terus lanyardnya ini kayak. Ya dulu yang pertama kali pakai fitur ini tuh si Druga Narada kalau gak salah ya. Lanyardnya bisa jadi kabel charger. Ya bisa dibuka. Ini kabel USB-nya. Type-C-nya. Dicocok ke sini. Oke. Ini colokin ke. Coba ya. Aku coba gue charge. Kayaknya aku punya USB sini. Nah. Kok gak nyala? Oh kurang masuk tadi ya. Sambil kita tes kita charge. Ternyata berfungsi guys ya. Oke. Kita coba saja liquidnya sekarang. Oh kita harus introduce dulu liquidnya. Liquidnya apa aja? Liquidnya ada 6 guys. Tidak kaleng-kaleng guys. Langsung ada 6. Oke. 6 ini dibagi 2 kategori. Jadi ini seri fruity. Yang ini seri sebat. Yang ini seri sebat ya. Smoker series katanya. Rasanya juga rasa-rasa Tobacco pastinya. Oke. Yang ini signature Tobacco. Kretek Heritage. Sama Minfrost. Minfrost ini kayaknya dingin. Oke. Jadi saya skip aja. Karena saya bukan penggemar dingin. Kita coba antara signature Tobacco. Atau Kretek Heritage nanti ya. Terus ini kayaknya ini fruity. Yang paling common Mango lah ya. Kita coba Mango dulu. Aduh. Chris, gimana Chris? Nah. Wah yang di Youtube ada yang tau tuh yang motret siapa ya. Ya. Tapi kan kuisnya bukan jawab disini ya. Kuisnya sudah kayak saya kasih tau. Harus mengerjakan apa ya. Silahkan dikerjakan saja. Oke. Ini ada segelin lagi. Dan ini berapa mili ya. 15 mili kayaknya. Oke. 15 mili. Botolnya cukup unik. Nggak banyak. Kayaknya belum ada deh produk vape yang botol-botolnya begini ya. Ya mungkin botolnya custom atau bikin sendiri sih. Oke oke. Cukup. Cukup. Cukup niat ini. Brand ini cukup niat. Untuk seorang pendatang baru. Padahal kok dipikir-pikir guys ya. Ngomongin pendatang baru nih. Kita yang di vape ni kan. Udah berjibaku ya. Maksudnya udah. Ya ada yang sepi lah ya. Kemarin juga kita gibahin tagihan dibayar pake curhat ya. Terus. Kok ada orang baru yang mau main di vape gitu ya. Curang guys. Kenapa guys. Orang baru ni pasti bisa menang dengan mudah gitu loh. Karena apa. Dia nggak punya dead stock ya. Dia nggak punya utang ya. Dia masih main baru. Masih fresh gitu ya. Jadi. Dia untuk mengalahkan para kompetitor yang memang udah main lama disini. Harusnya. Sebentar. Gue minum dulu oke. Oke lanjut. Kita buka yang mango. Ini ngisinya. Waduh. Ngisinya di samping ya. Ya. Ngisinya di samping sih. Masih cukup oke ya. Dibanding ngisinya di bawah gitu. Karena biasanya ngisinya di bawah. Suka-suka leaking gitu. Cuma kok ini. Kayaknya lubangnya kecil banget ya. Bentar. Oh. Memang ini tutup botolnya. Ujungnya kecil gitu. Oke. Kita isi mango dulu satu. 2 mili itu banyak juga ya. Nah ini kalau liquidnya. Cartridge-nya 2 mili. Ya kan. Liquidnya 15 mili. Ya. Berarti kayaknya. Nggak sampai 8 kali ngisi aja udah. Habis. Oke. Itu mango-nya. Nanti gue jelasin tentang. Ini deh. Nanti gue coba review rasanya deh ya. Biarpun. Gue nggak terlalu yakin sama mango-nya. Eh. Salah. Gue salah buka. Kita coba yang mana ya. Kayaknya nyoba yang. Kayaknya nyoba yang kretek boleh dah. Biarpun gue bukan penggemar kretek ya. Kita isi dulu guys. Kita buka dulu. Sekalian ngetes ya. Coba disini. Cartridge-nya. Oke packaging-nya gimana gitu. Satu pack ini cuma satu. Oke. Ini nggak ditulis resistennya berapa ya. Aku nggak merhatiin loh. Sebentar. Resistennya berapa guys. Tidak ditulis di kartrid-nya. Tapi coba kita lihat di kotaknya. Apakah ditulis. Di kotaknya nggak ditulis juga. Sebentar. Kita buka lagi ini ya. Harusnya ditulis ya. Harusnya sih. Oh ditulis ya. Resisten coil-nya 1,3 ohm. Wow. Agak-agak meragukan nih. Kalau 1,3 ya. Karena kita biasanya pakai-pakai pot. Yang resistennya masih di bawah 1 ohm. Tapi kita tidak bisa menilai begitu. Dengan nominal saja. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Harus kita coba guys. Ntar ditanyain. Oke ya. Tolong ya. Ini koko ya. Biar bisa dibuat nyuci yang lain gitu. Buat nyuci kartet kayaknya oke lah. Atau sekaliannya buat nyuci tank gitu kan. Kayaknya oke ya. Harus dikocok nggak sih? Harusnya. Ini bener kan. Karetek Heritage. Oke. Nah. Bukanya cukup gampang ya. Karetnya nggak usah pakai alat. Bisa ditarik. Bisa kebuka. Ini harus berapa lama? Gue nggak tahu ya. Tapi. Gue biarin nyerep dulu deh. Sudah-sudah dulu. Kayaknya udah oke. Ini baterainya 400 mAh. Nggak tahu bakal penuh berapa lama. Tergantung kepala chargernya ya. Itu charger yang gue pakai kayaknya 2 Ampere. Jadi mungkin bakal cepat penuh kalau pakai itu. Ini yang mau gue kasih gue pinjem dulu ya. Buat nyoba yang karetek ya. Dapat bekas gue kan lumayan ya. Sebentar. Kita apa nyoba 3 ya. Sebentar. Biar cepat kita nyoba pakai liquid lain juga. Terus liquidnya dia kita pasukin di potnya yang lain. Kayaknya boleh juga. Oke. Sebentar. Gue ambil pot lain dulu. Oke. Kita akan compare dengan pot yang. Nah masalahnya ini. Kartetnya dimana ini. Kita akan compare rasanya dengan pot yang gue udah jelas tahu rasanya bagaimana. Terus gue juga akan compare liquidnya di liquid lain di pot dia. Wah banyak yang harus dikerjain ya. Waduh. Kita ngetes yang Mango di Caliburn A2. Gue lupa nih bukannya gimana. Kalau gak salah begini doang kan. Nah. Yang Mango kita coba di Caliburn A2. Eh kayaknya plastiknya belum gue copot deh. Sip. Oh udah. Udah gue buka. Jadi sudah tidak ada plastiknya ya. Oke. Ini Mango. Ini Mango. Ini Kretek. Ini. Mendingan gue cobain sekalian satu ini. Gue coba satu kartridnya dia. Pakai liquid yang gue jelas tahu rasanya. Gue pakai. Ya ini aja. Pak Konila ya. Wih. Waduh. Abis Pak. Semoga masih ada aja. Masih ada dikit. Ih. Oh ternyata lubangnya pas kok ya. Sama botol biasa juga masuk ya. Nggak. Nggak kecil kok ya lubangnya. Eh. Budak cuk. Oke. Jadi ini Pak Konilanya gue pinggirin dulu ya. Cobanya nanti. Pak Konila disini. Terus ini. A2 pakai Mango ya. Disini simpan dulu. Kita coba yang pertama dulu guys. Mari kita coba. Eh sebentar. Kameranya belum dibalik. Nih. Sorry. Nggak ada topi-topian. Nggak ada kacamata-kacamataan. Kita langsung kepada. Hierarki dari live malam ini ya. Kita coba apakah. Apakah performa dan rasanya. lebih bagus dari narasinya. Oke. Mari kita coba swap. Ini liquidnya kalau nggak salah Mango. Oh ya bener. Swap ID dari swap. Resistennya 1,3. Baterainya 41 mAh. Nggak usah disebutin lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minggunya dingin guys. Minggunya dingin guys. Gue batuk bukan karena nikotinnya. Karena dingin guys. Gue tidak bisa dingin guys. Lumayan. Rasa Mango nya kayak Mango apa ya. Harum manis gitu. Mangga-mangga yang jemek-jemek gitu loh. Bukan mangga yang kering yang kecut gitu. Nggak ya. Mangganya mangga manis ini. Dan rada dingin. Coba nggak dingin kayaknya lebih seru. Tapi ya biasanya orang suka liquid mangga yang dingin ya. Iya ini emang kayaknya mengikuti serara market lah. Sekarang kita coba yang. Tadi gue nyoba apa sih? Signature Tobacco ya kalau nggak salah. Oh bukan. Kretek. Gue nyoba yang kretek. Kreteknya itu rokok. Rokok yang pakai cengkeh-cengkeh gitu tuh nggak sih? Ya kretek ada banyak macam ya. Tapi ini kretek yang pakai cengkeh gitu loh. Cengkehnya nggak terlalu strong ya. Memang ini kayaknya. Kayaknya ini memang buat bridging dari sebutter yang memang pakai kretek cengkeh ke vape gitu. Ya. Make sense. Make sense. Airflownya nggak terlalu tight. Nggak terlalu plong juga. Bisa gue bilang tight sih. Karena ditarik 3 detik kayaknya gue nggak kuat. Lumayan. Nikotinnya lumayan. Nikotinnya berasa di sini. Tidak berasa di tenggorok. Nggak ada TH-nya ya. Karena ini kan salt ya. Nikotinnya berapa mg? Nah ini yang kayaknya harus sedikit dijelaskan. Pakai ilmu yang gue sebenarnya nggak terlalu tahu apa itu. Jadi semua liquidnya ini. 6 macam ini. Semua yang watermelon, yang berry, yang mango, yang kretek heritage, yang signature tobacco ya. Sama yang minfrost ini. Semua nikotinnya sama ya. Semua nikotinnya salt. 48 mg. Oke. Nah kenapa dia kasih 48 mg dan hanya ada satu pilihan. Dia pengen bikin ini simple. Orang nggak bikin, nggak pengen bikin orang itu milih-milih gitu loh. Gue mau nge-vap. Gue mau pake Nikotin berapa ya? 6, 9, 8, 12. Nah dia nggak pengen di sini, di produk ini. Dia nggak pengen, dia ngasih satu option aja. Dah. Dia udah ukurin ini yang pas buat tuh. Dan pengukuran ini ada, ada matematika ya. Bukan matematika ya. Ada, ada literasinya lah ya. Jadi dia konsultasi katanya sama dokter, siapa tuh namanya? Konstantin Varsalinus. Sebentar, gue buka contekan dulu. Gue lupa gak? Ya kalau kalian tahu dokter itu, dia dokter yang cukup aktif di pergerakan vape ya. Dia kalau nggak salah orang Yunani. Dia tuh ahli jantung gitu. Dia sering bikin konten. Dia pernah diwawancara juga di CNN atau apa pada saat pengaruhnya vape sama COVID gitu. Dia jadi pembicara juga waktu itu. Terus dia juga bikin penelitian gue tentang berapa pasnya nikotin yang dikonsumsi buat orang tuh berhenti sebat gitu. Nah menurut dia, yang pas itu adalah 48 ya. Ada hitungannya gimana gue lupa gitu ya. Sehari tergantung rokoknya sih ya. Satu hari, satu batang berapa, lo konsumsi berapa. Nah diimbangi dengan pasnya ini 48 gitu. Kalau tanya, si pot ini tuh bisa berapa puff gitu. 400 berapa gitu tadi gue baca ya. Satu kartrid ini. Kalau diisi 2 ml penuh. Tapi ya itu theoretical ya. Karena tiap orang kan sedotnya gak sama nih. Kan ada yang ngedot cuma pendek gitu. Cuma gitu kan. Kalau dibanding sama mungkin gue yang bisa ngedot lebih panjang, pasti gue punya lebih cepat abis jumlah puffnya pasti lebih sedikit gitu. Cuma ya umumnya dulu kalau pot-pot itu, kalau gak salah seinget gue, itu dulu biasanya selalu bilang ya 200 puff lah, 300 puff lah gitu. Nah ini dia bisa claim 400 puff. Mungkin karena dia memang kartridnya ukurannya lebih besar ya. Oke, mango-nya saya tidak cocok karena ini dingin ya. Kita coba yang kreteknya saja. Dulu gue bukan penggemar kretek sih waktu sebat ya. Eh, gue dulu pengguna kretek. Tapi bukan kretek yang ada cengkehnya. Jadi mungkin buat kalian yang suka masih hybrid dengan rokok-rokok yang ada cengkehnya, kalian susah move on dari sebat. Karena kalian lengket sama cengkehnya. Di sini aroma cengkehnya cukup menurut gue. Gak lebay-lebay banget, tapi ya berasa lah gitu. Kalau nikotin ini cukup atau enggak, gue gak bisa ngomong ya. Karena gue cukup tahan sama nikotin. Gue gak tahu ini bagisa habis berapa lama. Apakah gue akan ngenyot ini terus? Apakah gue akan merasa kenyang? Ya kainnya gak cukup dibuktikan dalam satu jam lah ya. Harus dipakai sehari paling gak. Oke, sekarang kita coba liquidnya dia pakai pot lain. Ini tadi liquid apa ya? Oh, ini yang mango. Lebih dingin di sini guys. Di sini lebih dingin guys ya. Kenapa lebih dingin? Yang jelas satu. Si Caliban A2 ini airflow-nya lebih gede. Jadi berasa lebih dingin. Kalau manisnya... Lebih manis di sini juga ya. Jadi kayaknya dia ini kayak kalau ngomong headset ya. Headset ini si Audi Technica. Kenapa sih podcaster-podcaster pada paketnya headsetnya ini kalau kalian pernah nanya? Karena ini suaranya tuh suara murni gitu. Jadi lebay-lebayin gak ada bassnya, treble-nya juga biasa aja. Ya flat gitu aja. Ini model kartridnya kayak gitu. Jadi dia gak ngangkat manis. Ya gak ngangkat TH karena ini salt ya. Gue gak tahu kalau ini dipakaiin free bass yang 12 atau 15 akan ada TH-nya atau enggak. Gue gak tahu. Tapi yang jelas dia tidak ngangkat manis ya. Cocok sekali buat kalian yang menghindari liquid-liquid manis. Jadi kalau kalian gak suka liquid manis, ya jangan dipasang di sini ya. Pakailah di sini. Tapi kalau kalian suka yang manis ya kalian boleh pakai liquid ini di tempat lain yang akan ngangkat manis. Oke? Sekarang kita coba yang Dose. Dose yang gue masukin bako nila ya. Gue masukin di kartridnya swap. Rasanya kurs. Dan gue tahu kenapa. Karena gue biasa pakai si Dalkolinda ini di kalau gak di A2 ya. Caliban A2 gue selalu pakai di knit gue. Mana knit gue? Oh lagi di charge. Kalian tahu lah ya. Gue suka pakainya ini sama ini gitu. Ini resistant coil-nya 0,9 ya. Ini resistant coil-nya 1,3. Otomatis flavor-nya rada kurang di sini. Nah ini sih buang-buang liquid. Menurut gue ini kurang cocok. Untuk liquid ini tidak cocok dipasukin di sini ya. Jadi kayaknya dia memang udah pas-pasin nih ya liquid-nya dia sama device-nya dia. Yaudah ini pasangannya ini gitu ya. Kalau kalian mau pakai di device lain seserah gitu. Tapi menurut gue kalau si dos ini bakonila dimasukin ke sini rasanya turun jauh. Beli liquid-nya aja. Boleh ya. Karena jujur liquid-nya lumayan loh. Mango-nya mungkin kalau kalian suka mango yang dingin mango-nya lumayan gitu. Gue juga dipengen cobain liquid yang lain gitu ya. Dapat gue coba watermelon slush-nya juga. Gue cobanya tapi di tempat lain. Kurang ajar sekali. Ya. Tapi kayaknya gue udah bisa simpulkan di situ. Gue akan coba-coba lagi besok ya. Gue kebetulan dikasih kartriknya banyak. Mungkin ya... Gue coba... Eh tapi bakonila ini berapa mg ya? Setahu gue 50, Pak. Iya bakonila ini kan 50 mg ya. Hmm? Iya bakonila gue kan 40. 50 apa 40 sih? Iya 50 mg yang gue pakai. Ya rasanya jadi turun di pot ini. Oke. Jadi memang sebaiknya ya... Pakailah sesuai peruntukannya oke. Cobain yang biru. Cobain yang biru kan udah tadi ya. Ini isinya yang kretek gitu. Mungkin kreteknya kalau kita coba di A2 boleh. Besok deh. Gue kasih reviewnya besok. Yang ada gue mabok nikotin nanti kalau cobain terlalu banyak. Oke. Sampai di situ dulu. Oh iya. Belum selesai ya Pak. Yang gue harus infokan juga. Kalian bisa beli di mana. Kalian bisa beli di website-nya. Tadi udah gue kasih tau ya. Swap.id. Kalian bisa beli di Tokopedia juga sepertinya. Terus ada di Shopee juga. Kayaknya ada official store-nya di sana. Kayaknya ya. Atau kita cariin dulu. Sebentar. Gue bukain dulu ya. Ada nggak ya? Gue cek dulu. Ada atau nggak? Gue belum ngecek juga soalnya. Iya. Swap. Kita cek di Tokopedia ada atau tidak. Keluar swap.id 275. Pre-order. Oh masih pre-order. Kenapa pre-order ya? Sebentar. Ini official store-nya atau bukan ya? Swap by swap.id. Oh nggak keklik. Oh ini bukan official store-nya. Dikirim dari Kabupaten Pati. Oh sepertinya ini resellernya guys. Ya official store-nya saya tidak tahu namanya apa. Oh goblok pak. Cari toko dong. Tidak ada official store-nya. Mungkin official store-nya nggak pakai nama swap.id. Ah namanya Swap Tech Indonesia bapak. Bukan swap.id ya. Ada official store-nya di Tokopedia. Kalian bisa beli langsung di sini. Nah tapi kalau untuk custom-nya. Gue nggak tahu bagaimana cara custom-nya di sini. Mungkin lebih gampang di web-nya. Kalian bisa lihat preview-nya kan. Tadi di custom bagaimana. Tapi kalau untuk liquid-nya. Untuk lanyard-nya. Untuk pouch-nya. Yang bisa taruh duit 4 juta ini. Kalian bisa beli di Tokopedia juga. Harganya berapa? Nah. Harganya berapa? Saya tidak pernah hafal kalau namanya harga ya. Kalau kalian beli kit-nya. Kit-nya ini. Tuh ada kit-nya. Eh kasih lihat. Kalian lihat muka gue aja deh. Daripada liatin komen-komen di Youtube. Kit-nya. Harganya Rp225. Itu polosan. Kayak yang biru gue punya ya. Nggak pakai engrave. Kalau kalian mau Swabayu. Swabayu itu di custom ya. Pakai engrave. Pakai nama. Begitu. Harganya jadi Rp245.000 ya. Beda Rp20.000 dengan engrave. Menurut gue. Ya. Cengli lah ya. Karena kan. Ya. Kalian bisa custom-custom. Gitu. Gue nggak tahu bisa custom gambar kalian sendiri atau nggak. Kalau bisa mungkin lebih keren lagi. Tapi menurut gue. Gambar-gambar yang dikasih di pilihan dia sih. Udah cukup mewakili. Gaya-gaya grafis. Monochrome yang ada di dalam. Di dunia inilah gitu. Pot cartridge-nya Rp40.000. Ya. Standar kayaknya. Lebih murah dari potnya. Dari cartridge-nya. Apa. Neat ya. Cartridge-nya Caliban A2. Aku nggak tahu berapa harganya. Kayaknya sama. Rp45.000 juga. Nah. Yang ini cartridge-nya lebih murah. Rp40.000. Sama kayak coil-nya DotMod. Berarti. Oke. Standar lah ya. Harga coil-coilnya memang segitu. Liquid-nya Rp70.000. Rp15.000. Saatnik Rp48.000. Oke. Lanyard-nya harganya Rp50.000. Wow. Ya. Cengli lah. Dia kan ada kabel ya. Bisa jadi charger ya. Potnya harganya Rp35.000. Ya. Ini pun beli guys ya. Bukan gratis. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Limited edition-nya sakapan sampai gue. Ada yang booking tanggung jawab loh. Apa tuh limited edition? Oke. Terima kasih guys. Buat yang sudah join. Unboxing-nya kita pakai. Ada perpanjangan waktu ini ya. Nggak biasanya ada perpanjangan waktu pakai join live. Tapi seru banget. Gue suka banget. Akhirnya yang ownernya bisa ngomong gitu. Gue nggak janjian. Dan tiba-tiba dia nongol. Dan gue rasa diajak ngomong aja nggak apa-apa gitu. Oke. Sampai ketemu di unboxing berikutnya. Tapi bukan unboxing-nya My Juice ya. Kayaknya mendingan gue ganti nama deh live gue ya. Jangan unboxing. Padahal gue juga yang ngasih nama unboxing di My Juice. Besok ketemu di MK. Jauh dekat. Rabu kita ketemu di unboxing. Tuh kan. Unboxing di sini. Unboxing di sana. Unboxing kan jadi nggak seru gitu ya. Ke hari Kamis kita bakal ada live sama Hotchick lagi. Kita akan mengundang Koko Hensho dan Koko Raymond dari Hotchick ya. Sebenernya gue pengen ngundang Om Ray ya. Tapi Om Ray katanya lagi di Bandung ya. Jadi mungkin lain kali waktu kita bisa undang Om Ray. Oke guys. Selamat istirahat ya. Jangan lupa stay safe pakai masker ya. Hand sanitizer juga jangan lupa. Yang belum vaksin silahkan vaksin. Oke. Unboxing khusus Giba. Nggak gue mau ganti nama. Harusnya namanya bongkar live ya. Tapi ini kan tadi nggak dibongkar ya. Kan belum tentu dibongkar ya. Kalau liquid apa yang mau dibongkar gitu. Gue nggak bisa ngebongkar liquid juga gitu. Unboxing kan artinya luas. Jadi pas-pas aja. Apa kalau nggak spellnya gue ganti aja ya. Yang gue namanya one apa. Handboxing gitu. Handboxing. Pakai H. Pakai Z ya. Jangan pakai boxing ya. Pakai Z. Z-I-N-G gitu. Boxing gitu. Udah-udah. Jadi nyelantur. Oke. See you guys. Selamat istirahat. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Terima kasih guys. Yang di Youtube. Mohon maaf tadi nggak bisa ada visualnya. Kita live bareng. Karena gue nggak prepare ya. Nanti gue coba gue pikirin lah. Bagaimana caranya live di IG bisa masuk ke Youtube juga. Gue belum pikirin itu. Bahkan gue nggak tahu caranya pak. Oke. Sampai ketemu lagi di unboxing lagi. Bongkar live berikutnya. Bye-bye. Oh ya. Lupa dulu ya. Selalu ada pesan-pesan sponsor ya. Live ini. Streaming ini tidak disponsori oleh Expire. Tidak disponsori oleh DotMod. Tidak disponsori oleh MK. Dan yang kali ini juga tidak disponsori oleh Whiteband ya. Sebenernya yang mengeponsori di sini jelas swap. Oke. Bye-bye. Suatu. Bye-bye. Terima kasih.